Intro Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Bintat bakal memperlakukan kartu solar subsidi. Hal itu guna mencegah kembali terjadinya aksi pelangsir solar subsidi. Pemberlakuan kartu solar subsidi untuk mencegah kembalinya terjadi aksi pelangsir solar yang kerap beraksi di setiap SPBU di Bintat. Pemberlakuan kartu subsidi solar untuk menggantikan kartu BRIZI tersebut, Pemkap Bintat bekerjasama dengan pihak Bank Bukopin. Kepala Dinas Perhubungan Bintat, Mohamad Insan Amin, mengatakan, sebelum diberlakukan pihaknya bakal melakukan sosialisasi. Dan diharapkan penggunaan kartu VIOCARD itu dapat mempersulit aksi pelangsir BBM subsidi jenis solar. Perjanjian kerjasamanya itu Pak Bukati serahkan ke disum selaku perangkat daerah yang membantu masyarakat agar solar subsidi ini dapat pada yang memang berhak untuk menerimanya. Jadi selama ini mungkin sudah bagus ya, sudah bagus, cuma Pak Bukati maunya lebih bagus. Di mana peran di sub itu bisa mengontrol langsung, agar masyarakat yang betul-betul menerima, itu adalah masyarakat yang berhak untuk menerima solar subsidi. Dari data di sub Bintat terdapat 1.200 kartu BRIZI, sedangkan yang beredar di Bintat sebanyak 900 kartu BRIZI. Sebelumnya, Polres Bintat mengamankan seorang pelangsir solar yang beraksi menggunakan 7 kartu BRIZI dan 4 barcode. Selain itu, diduga pelaku kerap kali berganti-ganti pelat kendaraan saat beraksi di SPWU Bintat dan Tanjung Pina. Kali ditanya, tahu dari mana? Unamat, GoTV News melaporkan.